Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Darso Arif Wakwama disini di Toiwa TV di hari Kamis tanggal 26 September 2024 Saya meneruskan pemberitaan soal kekalahan Yusuf Mansur Melawan Ibu Ilis Kirahma di pengadilan negeri Kota Bogor Yang sudah di ponis pada hari Rabu tanggal 18 September yang baru lalu Setelah video saya beredar wawancara saya dengan Zeni Mustafa bersama Ibu Ilis dan suaminya Banyak media mainstream yang kemudian memberitakan peristiwa ini Juga banyak juga yang membuat video soal kekalahan Yusuf Mansur ini Tak terkecuali detik.com Kalau detik.com itu jika Yusuf Mansur punya berita Biasanya detik itu menurunkan beritanya secara utuh Kali ini detik cukup memberitakannya di Twitter miliknya Pada tanggal 24 September jam 11 siang Disitu detik menulis Ustadz Yusuf Mansur dan rekan-rekannya harus membayar ganti rugi 4,07 miliar Setelah pengadilan negeri Kota Bogor Sebagian bukatan yang diajukan oleh Ilis Kirahma Bukatan tersebut tetap terkait dengan investasi batu bara 2009 Lalu sampai hari ini sampai video ini saya bikin Itu sudah ada seribuan orang yang berkomentar disitu Tak satu pun yang berkomentar positif terhadap Yusuf Mansur Tidak sedikit yang komentarnya yang mengundang tawa Saya sedikit membacakan beberapa komentar yang saya kutip Contohnya dari akun milik Denas Dia menulis seperti ini Ustadz main batu bara yang sudah hidupnya Belepotan arang Dakwanya cuma kamuflase Buat ngumpulin cuan dari umat Begitu kata Denas Ada Alfito umumannya Menulis dari awal kemunculan UYM di publik Buah sudah bisa tebak ini orang bermasalah Panitia 01 menulis Jangan dikasih gelar Ustadz lagi sama orang ini Cukup Yusuf aja Kemudian komentator itu kembali merilis kembali video-video Yusuf Mansur Yang menggembrak meja Bertanya dari mana uangnya dia cari untuk Membiayai pay-pay-pay trade Ada R. Imam Santoso Itu menulis seperti ini Sepandai-pandai tupai melompat Sekali-kali gagal juga Jual agama untuk memperkaya diri sendiri Akhirnya kena batunya Dulu orang ini pernah di penjara R. Imam Santoso kemudian Menghadirkan sebuah foto Disitu terbaca Seorang Orang gila disitu Dengan kalimat dan caption Orang yang lebih gila dariku Orang gila Ya ini orang yang membeli dunia dengan agama Jadi mungkin Pak Imam Santoso ini Mau memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yusuf Mansur itu telah membeli dunia dengan menjual agama dan Orang itu lebih gila dari orang gila Pada komentar yang lain nanti ada sekitar seribu komentar Anda bisa membacanya sendiri Saya sertakan link D.com Twitter D.com ini Biar nanti Anda membacanya sendiri Dari seribuan komentar itu Semuanya Menghujat Yusuf Mansur Saudara-saudara Adalah juga yang menarik dari Pemberitaan soal Kekalahan Yusuf Mansur ini Saya contohkan pada video saya Sebelum ini Tentang peristiwa kekalahan Yusuf Mansur ini Tiba-tiba muncul Seorang komentator Di video saya itu Pemilik akun bernama Amin Muntaha Dia berkomentar seperti ini pada video terdahulu Darso kenapa selalu bawa Selalu bawa-bawa warung stick Lo faham gak sejarah warung stick dan ownernya Pak Jody orangnya tawadu Menghidupi puluhan ribu orang Punya yayasan yang dibiayai dari warung Punya pesantren sahabatku Di dalamnya banyak yatim lu'afa Jangan bikin konten fitnah Jadi para pemuja-pemuja Yusuf Mansur itu Ketika mereka Menanggapi pemberitaan soal Yusuf Mansur itu Selalu ada dua kata Yang mereka Pakai Ya ini mereka selalu Mengatakan bahwa Pemberitaan terkait Yusuf Mansur itu adalah fitnah Kata fitnah Dan Mereka juga selalu mengatakan Sudah terbayung belum Hanya dua kata itulah yang mereka pakai Tapi ketika kita Menghadirkan kenyataan-kenyataan Atau fakta-fakta Tentang Yusuf Mansur Diam seribu bahasa mereka Saya kemudian menjawab Pak Amin Muntaha ini Bahwa saya sangat paham Dengan apa yang Anda maksud Saya Anda tolong bilang ke Zondi Proto Seno Agar membalas Pertanyaan saya Yang sudah saya ajukan Pada bulan Mei yang lalu Saya mempertanyakan Berapa banyak warung stick and stick Yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Namun sampai dewasa ini Sampai hari ini Surat saya tidak pernah Dijawab Pak Amin Muntaha Mungkin yang ingin saya katakan adalah Yusuf Mansur lah Yang mengaitkan diri dia Terlibat begitu jauh dengan Warung stick and stick Anda juga mungkin Belum pernah melihat Barangkali yang begitu banyak video Dimana Yusuf Mansur Dan Jodi Proto Seno Tampil bersama-sama Meyakinkan orang untuk Makan di warung stick Karena Warung stick itu Dihadirkan untuk Membiayai Pesantren-pesantren Tafid yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Pak Amin Muntaha ini Mungkin dia Akan kecewa berat Ketika dia melihat Kenyataan bahwa Yusuf Mansur mengaku Bahwa Warung stick and stick itu adalah Bisnis dia Bisnis Yusuf Mansur yang Dari situ Yusuf Mansur membayar Pajak satu hari 200 juta rupiah Bisa jadi Pak Amin Muntaha ini Tidak melihat Kesitu Dia lagi-lagi kemudian Di pada komentar sesudahnya Dia hanya Memuji-muji Jodi Proto Seno Sebagai orang Seorang muslim Yang tawadu Pak Amin Muntaha Tidak pernah Kami ini Mengkritisi Atau Mengorek-ngorek Atau mengganggu Jodi Proto Seno Menjelek-jelek Dia tidak pernah Kami justru Mengkritisi Yusuf Mansur Yang memperklamirkan diri dia Sebagai pemilik Warung stick and stick Sebagai bagian dari Bisnis warung stick and stick Yang didedikasikannya Diniatkannya Keuntungannya Untuk Membangun Dan Memelihara Rumah Tafis Di mana-mana Kenyataannya Tidak seperti itu Saudara-saudara yang berikut Saya Akan Putarkan kembali Pernyataan Jenny Mustafa Bahwa Dan inilah yang menjadi Kenyataannya Orang ramai bersedekah Kepada Yusuf Mansur Ramai mengikuti Investasi-investasi Yang digalakkan oleh Yusuf Mansur Sebabnya Di antara lain Ini yang paling Besar pengaruhnya Yusuf Mansur Selalu mengkaitkan Bisnis dia Sedekah Dan investasi-investasi Dia itu Untuk Kepentingan Dan pengembangan Darul Quran Inilah yang Kemudian orang terjebak Dan percaya Dengan Yusuf Mansur Investor batubara itu Ramai orang-orang Berinvestasi di situ Karena lagi-lagi Yusuf Mansur Membawa-bawa nama Darul Quran Sebagai tujuan Dari keuntungan Investasinya Begitu juga dengan Orang bersedekah Tahun-tahun terakhir ini Yusuf Mansur Sudah tidak lagi Berceramah Atau tidak lagi bisa Meminta sedekah Kemana-kemana Karena Sudah banyak orang Yang bersaksi Bahwa Sedekah mereka itu Tidak Sesuai dengan Apa yang diajarkan Orang Rasulullah Dan juga Mereka tidak pernah mendapat Pertanggung jawaban Dari Yusuf Mansur Soal sedekah Yang mereka Berikan Tetapi Yusuf Mansur Mungkin tidak Hilang akal Kenapa Karena Saya Mendapatkan Sebuah dokumen Yang diserit oleh Beberapa Pemanahat Toibah Toibah TV Bahwa Yayasan Darul Quran Indonesia Itu Kini menampilkan Kiai Haji Begitu yang tertulis ya Ahmad Kiai Haji Ahmad Jamil MAPHD Kita tahu Bahwa nama yang Saya sebutkan tadi Itu adalah Sangat melekat Dengan Darul Quran Sangat melekat Dengan Yusuf Mansur Apa yang Akan dihadirkan oleh Ahmad Jamil Ini Lagi-lagi Materi ceramah Yang Bertema Soal Sedekah Judulnya Keajaiban Sedekah Tapi kali ini Pak Jamil ini Berceramah Lewat Aplikasi Zoom Pada hari ini Hari Kamis Tanggal 24 September Nanti malam Tanggal 19 Pukul 19 00 Dalam Keterangan Dari Brosur Ceramah Keajaiban Sedekah Ini Tak Berbeda Dengan Apa yang Pernah dilakukan Oleh Yusuf Mansur Memotivasi Orang Bahwa Bersedekah Itu adalah Jalan keluar Dari Semua Persolat Kehidupan Dan Kemungkinan besar Nanti Orang digirim Untuk bersedekah Kepada Darul Quran Yusuf Mansur Lagi Saya nanti Sertakan Flyer Atau Poster Ajakan Menyaksikan Ceramah Dari Ahmad Jamil Ini Di Video Berikut ini Supaya Supaya Kita Berhati Hati Boleh Kita Mendengarnya Boleh Kita Menyimaknya Tapi Jangan Terjebak Bersedekah Salah Sasaran Atau Salah Peruntukan Karena Kelompok Yusuf Masuk Dan Teman-temannya Sudah Termasuk Kelompok Agnia Orang-orang Kaya Orang-orang Yang berkecukupan Sehingga Mereka Tidak Pas Untuk Menjadi Sasaran Sedekah Begitu Juga Tempat Kependidikan Yang Dijidikan Oleh Yusuf Masuk Yang Bernama Darul Kur'an Sekolah Itu Memperlakukan Bayaran Atau Memungut Bayaran Yang Cukup Mahal Sehingga Biaya Yang Dipungut Untuk Dari Sekolah Itu Sudah Cukup Untuk Membiayai Operasional Sekolah Itu Jadi Sedekah Untuk Sekolah Itu Saya Rasa Sebuah Peruntukan Jadi Saya Mau Tekaskan Disini Sekali Lagi Kita Boleh Saja Menyimak Pernyataan Pak Ahmad Gambir Itu Tetapi Hati-hati Kita Berserahkan Harus Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Dicontohkan Oleh Para Berapa Nah Sudah-sudah Berikut Ini Saya Juga Akan Merilis Video Perbincangan Saya Dengan Zeni Mustafa Kuasa Hukum Dari Ibu Ilis Siti Rahma Pasca Pembacaan Keputusan Perkara Di Pengadilan Negeri Kota Bogor Tanggal 18 September Lalu Yang Mengalahkan Yusuf Mansur Apa Dan Bagaimana Setelah Keputusan Perkara Itu Dibacakan Nanti Simak Saja Pembicaraan Saya Dengan Zeni Mustafa Pada Video Berikut Ini Terima Kasih Sudara-sudara Sudah Menyaksikan Video Saya Dan Saya Akan Kembali Pada Video-video Berikut Masih Seputar Masalah Hukum Dan Hal Lain Yang Terkait Dengan Yusuf Masur Atau Jam'an Nur Khotid Mansur Terima Terima kasih Perhatiannya Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ditambah lagi Mungkinlah para investor itu Berinvestasi Kalau Yusuf Mansur Tidak tampil Iya Tidak tampil Siapa yang mau investasi Di sini Kalau tidak ada Yusuf Mansur Yang memberikan Garanti Jaminan Bahwa Satu Satu Keuntungannya Menurut Yusuf Mansur Adalah Separuh Dari keuntungan Jadi mereka Menjanjikan Keuntungan itu Ada 28,6% Separuh Dari keuntungan itu Menjadi hanya Yusuf Mansur Dan diserahkan Ke Darul Quran Makanya Darul Quran itu Tetap kemana-mana Tetap sebagai Turut tergugat Begitu ya Nah dan Yang dijual Yusuf Mansur Selama ini Memang Darul Quran Darul Quran Itulah yang menarik Bagi keluarga Pak Arief Bagi saya Untuk berinvestasi Di sana Karena kan Kalau kita Berbisnis Selalu keuntungannya Sudah dimasukkan Ke pondok pesantren Tentu Pahalanya akan Mengalir Jangankan Mengalir Uang kami Tidak kembali Ternyata Hari Kamis Tanggal 26 September 2028 Saya dengan Pak Zeni Mustafa di Halaman pengadilan negeri Kota Bogor Hari ini Pak Zeni Mengambil Putusan Putusan ya Salinan putusan Ya mau kita Tanyakan kepada Pak Zeni Sudah satu minggu Pengadilan negeri Kota Bogor Memutuskan Pak Zeni Memenangkan gugatan Terhadap isu Masih dan teman-temannya Sudah ada informasi Soal mereka Banding Pak Zeni Kalau untuk Upaya hukum Belum ada Pak Upaya hukum Belum ada Cuman kami juga Bersiap-siap Kalau mereka nanti Melakukan upaya hukum Kemudian Saya hari Senin kemarin Senin kemarin Sudah mengajukan Permohonan Salinan resmi Salinan resmi Terus kemudian Senin diajukan Hari Rabu kemarin Pagi-pagi Sudah mendapat WA Dari Pengadilan negeri Bogor Bahwa putusan Sudah jadi Pak Bisa diambil Kebetulan Karena saya ada Sidang di tempat lain Saya informasikan Kesini Bahwa akan saya ambil Hari Kamis Karena saya hari Rabu Itu Ada sidang di tempat lain Baik Pak Dia bilang Jadi sekarang Salinannya sudah di tangan Salinan sudah Jadi Sudah di tangan saya Salinan ya Salinan sudah di tangan saya Berkaitan dengan ini Nanti juga Secara Secara garis besarnya Bu Ilis Dan saya selaku kuasa hukum Sudah menerima Walaupun Hanya sebagian dikampungkan Tidak masalah Dan mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Kota Bogor Terus kemudian Kepada Majelis Hakim Yang memutus perkara Terus kemudian Kepada PP Yang selama ini Mengikuti persidangan Dengan Dengan baik Dan cermat Walaupun Melalahkan juga Artinya Diperiksa Perkara ini Diperiksa Kan Saya masukkan Di Di Oktober Ya Di Oktober 2023 Kemudian Baru bisa Diperiksa Perkaranya Itu Februari Februari 2024 Memang cukup Melelahkan juga Tapi Alhamdulillah Hasilnya Bagus Selama ini Yang mengikuti Persidangan itu Hanya Pak Yuda Dan Yusuf Mansur Yang lain kan Tidak ikut Pak Dengan begitu Yang paling mungkin Mengajukan banding Siapa Pak Jadi Yang mengikuti Persidangan ini Adalah Yusuf Mansur Melalui Kuasa hukumnya Sebagai Terduga Dua Kemudian Dui Yuda Andi Itu Sebagai Terduga Tempat Melalui Kuasa hukumnya Juga Kemungkinan Besar Yang mengajukan Banding ini Adalah Yusuf Mansur Dan Dui Yuda Kalau Orang Mengajukan Atau pihak Yang mengajukan Banding itu Kalau dia punya Bukti baru Atau gimana Pak Tidak Jadi Untuk Pengadilan Tingkat Pengadilan Tinggi Kemudian Kasasi Di Mahkamah Agung Itu Mereka Tidak harus Punya Bukti baru Mereka Hanya Biasanya Mengatakan Bahwa Putusan Pengadilan Ini Salah Dan lain Sebagainya Tapi Ada juga Punya alasan Kalau mereka Banding itu Banding itu Artinya Keberatan Terhadap Putusan Kalau Keberatan Tentu Ada alasan Alasannya Kan Begitu Kan Itu Nanti Kalau Mengenai Ada Nopom Baru Dan lain Sebagainya Baru Diajukan Di Tingkat PK Pak Pak Jini Selama Ini kan Yusuf Masjur Punya Bukti Yang Sama Ketika Pak Jini Di Jakarta Selatan Ketika Anda Ya Pak Kalau Punya Alasan Untuk Banding Kira-kira Tidik Mana Alasan Itu Tidak Bisa Kita Prediksi Tidak Bisa Kita Prediksi Yang Jelas Alat Bukti PT 313 Landasan Landasan Saya Artinya 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 Memang Yusuf Mansur Itu Berkedudukan Sebagai Komisaris Utama Dan Itu Tidak Anggaran Dasarnya Tidak Dilaporkan Ke Kementerian Kemen Kumham Satu Minggu Lagi Waktu Untuk Ajukan Banding Jika Tak Kunjung Juga Ajukan Banding Kalau Sampai Dengan 14 Hari Dari Setelah Diputus Itu Nanti Tidak Mengajukan Banding Otomatis Perkaranya Inkrah Ya Rencana Pak Jini Untuk Menggugat Bagi Bagaimana Pak Jadi Sedang Saya Siapkan Untuk Mengajukan Gugatan Baru Ya Sebenarnya Objeknya Adalah Sama Tetapi Subjek Hukumnya Kan Berbeda Begitu Jadi Artinya Orang Yang Menggugat Berbeda Itu Sedang Saya Surun Dan Mudah Mudahan Tidak Lama Lagi Bisa Saya Daftarkan Somasi Dulu Ya Tentu Somasi Itu Sebagai Syarat Sebagai Syarat Kalau Sudah Kita Somasi Dia Tidak Memenuhi Kewajibannya Maka Orang Itu Dianggap Buang Prestasi Tapi Kalau Belum Disomasi Berarti Masih Prematur Kita Mengajukan Gugatan Buang Prestasi Begitu Itu Tau Persis Jadi Tetap Prosedur Yang Kita Jalani Normatif Kita Lalui Oke Begitu Pak Jeni Layang Konsumasi Kita Berkabar Lagi Di Video Biar Kita Sama Sama Tau Jadi Ada Agendanya Berkaitan Dengan Yusuf Mansur Ini Ada Dua Agenda Agenda Berkaitan Dengan Pidana Ada Nanti Kalau Pidananya Rencananya Saya Buat Laporan Di Polgama Terjaya Pak Jeni Masih Berkabar Kita Pada Video Yang Akan Datang Tentang Masalah Hukum Yang Melikuti Yusuf Mansur Terima kasih Terima kasih Pak Jeni Sama Sama Terima kasih